Terima kasih telah menonton Ini dia nih, bagian paling penting dari perahu layar Bang, ini namanya apa? Oh, ini namanya layar Ada berapa layar, Bang? Satu sail, dua, tiga sail Oh, ada tiga Dengan tiga sail, kita melakukan 8 knot Yup, perahu paman memiliki tiga layar Ketika semuanya mengembang, kecepatan laju kapal dapat mencapai 14 km per jam Hey, now we look at the steering Kita mau lihat setir, teman-teman Buat nyetir kapalnya Ayo, kita lihat tempatnya Kalau ini kemudi kapal Bentuknya mirip setir mobil ya Tapi posisinya ada di bagian belakang Setir kapal ini canggih loh, Bolangers Alat ini diengkapi panduan satelit dengan sistem kemudi otomatis Yang dapat berbelok sendiri Sesuai dengan titik yang diinginkan Jadi, paman bisa tidur nyenyak Dan ketika bangun sudah sampai di lokasi lainnya deh Zahra ada-ada saja Nah, kalau ini namanya alat navigasi atau penunjuk arah kapal Saat disetel otomatis, paman tinggal memasukkan koordinat Lalu kapal bisa melaju tanpa menabrak karang atau kapal-kapal lainnya Selain digunakan saat tidak ada angin Mesin kapal juga dipakai untuk mengatur posisi kapal saat akan bersandar Terima kasih telah menonton Paman ini melakukan 5 knot Tapi dengan sails, kita melakukan delapan 8 knot Lebih baik dengan sails Jika Anda ingin menunggu di atas, saya akan membuat Anda makan malam Tuan-tuan, kalian nunggu di atas ya Pamannya memasakkan kita nih Oh ya Kalian tunggu di atas ya Yeay, paman akan masak sesuatu untuk kami Yuk, kita lihat bagaimana cara paman memasak di kapal Makanan orang barat biasanya memakai roti dan keju sebagai bahan utamanya Bahan tambahannya, paman menggunakan tomat dan telur Jangan lupa panggang roti sampai berubah warna Bolangers, ini kompornya bisa goyang-goyang Jadi kalau ada kena ombak, nggak tumpah nih bolangers masakannya Tuh Aman tuh lihat Untung kompornya canggih Kalau pakai kompor biasa, bisa berantakan deh makanannya Lalu alaskan mentega di atasnya Terakhir, masukkan keju, lalu jadi deh Makanan makanan Oke, mari kita ambil makanan ke teman-teman Lalu pergi Setelah kamu Makanannya sudah jadi nih Maaf ya, kalian sudah menunggu lama Salamat makan Lang, ini cara makannya gimana? Nah, ini kan ada pisau sama garpu Pisau sebelah kanan, garpu sebelah kiri Terus kita tusuk, potong Gimana? Enak kan makanannya? Beruntung deh teman-temanku bisa mencicipi masakan barat Buatan pelaut handal dari Australia Hmm, susah Ini gini aja Wah, peraunya sudah datang tuh Oh, sudah datang ya? Iya Kita pamit dulu ya Ya udah, aku juga mau berlayar lagi sama Paman Ya, hati hati ya Dadah Dadah Dadah, berikutnya lagi Dadah, makan malam lagi, anak Terima kasih telah menemukan Senpa Jumpa lagi Bu Langan Satu hal yang bikin sedih adalah momen perpisahan Setelah ini, Paman harus kembali berlayar dan berkeliling Indonesia Jadi, kami hanya bisa berjumpa di Pulau Baweyan sebentar saja Terima kasih Pulau Baweyan Pulau yang indah, masyarakatnya yang ramah Dan kami mendapatkan banyak pengalaman di sini Sampai jumpa lagi Dadah